Intro Universitas Jenderal Sudirman Purwakerto kembali mengukuhkan dua orang profesor baru. Salah satu profesor dari bidang ilmu pangan, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, memanfaatkan yoghurt dan kecambah kacang hijau untuk penelitiannya. Ia mampu mengolah yoghurt dan kecambah kacang hijau untuk memperkuat sistem imun tubuh di masa pandemi. Intro Universitas Jenderal Sudirman Purwakerto kembali mengukuhkan dua orang profesor di gedung Graha Widya Tama Unsud pada Jumat 19 November 2021 secara daring dan luring terbatas dikarenakan masih pandemi. Pengukuhan dilakukan sesuai dengan prokes yang ketat. Rektor Unsud Suwarto menjelaskan, mereka yang dikukuhkan adalah Purnama Soekardi, Profesor Bidang Ilmu Fisiologi Nutrisi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Heri Winarsih, Profesor Bidang Ilmu Pangan, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan. Profesor Bidang Masukardi itu beliau ahli di bidang perikanan. Perikanan kalau Bu Heri Profesor Hedipinasi itu terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang salah satunya adalah kacang hijau untuk dibuat yoghurt dalam meningkatkan imunitas masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Tentunya kedua suruh besar itu telah menghasilkan beberapa karya-karya inovatif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Judul yang diambil Profesor Heri Winarsih, yaitu yoghurt kecambah kacang hijau pangan fungsional untuk perbaikan imunitas di masa pandemi COVID-19. Yoghurt kecambah kacang hijau diolah menggunakan jasa bakteri asam laktat sehingga dapat memperbaiki sistem imun tubuh di masa pandemi. Profesor Heri menjelaskan, jika yoghurt kecambah telah diintervensikan kepada 20 tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Purwokerto selama dua bulan, fenolik yang terkandung dalam yoghurt kecambah kacang hijau menekan efek negatif radikal bebas dalam tubuh. Dengan demikian, yoghurt kecambah kacang hijau sangat cocok dikonsumsi di masa pandemi COVID-19. Yang sangat potensial untuk perbaikan sistem imun, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu sudah saya intervensikan pada para tenaga kesehatan, baik bidan, lapuran, atau penerawat di rumah sakit Sinarkasih. Selama dua bulan, status imunnya meningkat, tajam secara signifikan. Karena itu saya yakin bahwa yoghurt kecambah kacang hijau yang saya namai yurcamio, itu potensial sekali untuk perbaikan masa COVID-19. Sedangkan Profesor Soekardi mengambil judul Ibadah Mengejar Rido Allah untuk Kehidupan Yang Lebih Baik dan Bahagia melalui penelitian perikanan dan ilmu kelautan. Ia menjelaskan jika dirinya sudah 30 tahun mempelajari fisiologi secara umum, khususnya fisiologi nutrisi. Ibadah untuk mengejar Rido Allah SWT agar kita dapat bahagia, dapat hidup dengan baik untuk melalui riset perikanan dan ilmu kelautan. Dengan adanya pengukuhan dua profesor ini, diharapkan sebagai pemacu bagi para mahasiswa untuk terus mengenyam pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Tentunya dengan penelitian dan judul yang memiliki inovasi. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji Wibowo, Satelit TV, Mewartakan.